Kami dari kelompok 15, beranggotakan saya Benedikta Paramita Rinjani dengan nomor NIM terlampir. Dengan teman saya, saya Ahmad Nurin Rajit. Kami akan mempresentasikan untuk review jurnal dengan judul Service Innovation and Performance in Micro, Small, and Medium Size Organizations. Pada presentasi ini, jurnal yang diberikan adalah oleh penerbit European Journal of Business and Management Research dengan judul Service Innovation and Performance in Micro, Small, and Medium Size Organizations dengan penulis Dr. Thoth Blumert tahun terbit 11 Juli 2022. Kedepannya, pembahasan kami adalah berupa abstract, introduction, literature review, data dan metode hasil penelitian, dan kesimpulan. Abstract pada jurnal ini, di mana inovasi layanan seperti menciptakan layanan baru atau meningkatkan layanan yang sudah ada sangat penting bagi keberlangsungan usaha mikro, kecil, dan menengah atau yang biasa kita sebut UMKN. Namun, kita belum mengetahui secara pasti seberapa besar pengaruh inovasi ini terhadap kesuksesan keseluruhan suatu UMKM. Biasanya, para peneliti menganggap semua UMKM itu sama dan mengabungkannya dalam satu kelompok untuk dipelajari. Padahal setiap UMKM itu unik dan memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Akibatnya, kita jadi tidak melihat perbedaan-perbedaan penting yang sebenarnya terjadi. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan hubungan antara inovasi layanan dan keberhasilan UMKM secara lebih mendalam. Selain itu, kita juga ingin mengetahui apakah ukuran perusahaan, usia perusahaan, dan jenis pelanggan yang berbeda-beda mempengaruhi seberapa besar pengaruh inovasi layanan ini. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, jurnal ini menganalisis data dari 802 UMKM di Irlandia. Jurnal ini menggunakan metode analisis statistik yang canggih bernama PLSSM untuk mengungkapkan hubungan yang kompleks antara berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan UMKM. Di mana pada jurnal ini, agar tetap kompetitif dan mencapai pertumbuhan dan proprietabilitas organisasi di sektor jasa, harus terus berinovasi dan beradaptasi dalam menanggapi perubahan permintaan pelanggan. Hal ini terutama berlaku bagi usaha kecil dan menengah atau UMKM yang memiliki kurang dari 250 karyawan yang karena keterbetasan ukuran dan sumber daya terus menurus menghadapi tekanan dari pesaing yang lebih besar karena alasan itulah inovasi layanan dipahami sebagai hal yang penting bagi keberlangsungan hidup organisasi-organisasi ini. Yang paling mengejutkan, karena inovasi layanan diakui oleh para akademisi dan praktisi sebagai topik, faktanya perbedaan yang mengejutkan dapat diamati ketika membandingkan sedikit literatur di bidang ini dengan penelitian empiris yang meneliti inovasi layanan oleh produsen atau penyelidikan inovasi. Jenis ini dalam konteks organisasi yang lebih besar yang patut mendapat perhatian dalam konteks UMKM. Inovasi masih relatif dan belum dieksplorasi. Konsekuensi dari kesenjangan adalah adanya kebingungan mengenai dampak inovasi layanan terhadap kinerja organisasi pada usaha mikro, kecil, dan menengah. Bagaimana potensi ukuran perusahaan, faktor usia perusahaan, dan profil pelanggan mengenai hubungan ini masih belum diketahui oleh kelompok-kelompok ini. Hal ini tidak hanya menghambat pengembangan teori, tetapi juga meningkatkan kesulitan pengambilan keputusan oleh para manajer ketika mengevaluasi bagaimana investasi waktu dan waktu upaya dalam kegiatan terkait inovasi layanan akan berkontribusi terhadap kinerja. Berikutnya adalah hasil review kami terhadap jurnal tersebut, di mana inovasi layanan sangat penting bagi keberlangsungan kesejahteraan usaha mikro, kecil, dan menengah. Besarnya hubungan antara kinerja inovasi layanan dan kinerja organisasi di rangkum dan juga sudah ada penelitian sebelumnya, yaitu sebagai berikut. Sini kami coba merangkum ada lima penelitian sebelumnya terkait kinerja inovasi layanan dan juga kinerja organisasi. Selanjutnya, pada jurnal ini terdapat empat hipotesis dan dapat dilihat pada gambar, di mana hipotesis pertama menguji variable kinerja inovasi layanan berpengaruh positif terhadap kinerja UMKM. Hipotesisnya variable service innovation performance dengan organisational performance. Hal ini juga cukup masuk akal untuk menganggap bahwa berbagai faktor kontekstual mempengaruhi kekuatan hubungan antara kinerja inovasi layanan dan kinerja organisasi. Menurut Chen et al. 2016 dan Feng et al. 2020. Oleh karena itu, meskipun hubungan antara SIP dan OPM mungkin kuat untuk usaha mikro kecil dan menengah, tidak jelas apakah kekuatan hubungan ini sama di berbagai ukuran perusahaan. Jadi, meskipun dianggap kinerja inovasi layanan berpengaruh positif terhadap kinerja UMKM, terdapat berbagai faktor lain juga yang mungkin belum diperdalam dalam pengujian hipotesis satu ini sehingga belum diketahui secara pasti seperti itu. Apakah hubungannya memang positif apabila terdapat faktor-faktor lainnya. Menurut para ahli yang ada di dalam jurnal tersebut. Lalu juga menurut McDermott dan Prayogo di tahun 2012, posisi yang berlawanan berpendapat bahwa karena lapisan organisasi yang terlibat dalam kegiatan inovatif organisasi yang lebih kecil, lebih sedikit, mereka lebih fleksibel dan gesit, serta mampu dengan cepat beradaptasi dan mempengaruhi perubahan melalui inovasi. Lalu, pada hipotesis kedua, di mana menguji variable, terdapat hubungan positif yang lebih kuat antara kinerja inovasi layanan dan kinerja onerganisasi untuk organisasi berukaran menengah dibandingkan dengan organisasi mikro atau kecil. Jadi, H2 menguji service innovation performance dan organizational performance berdasarkan firm size-nya atau ukuran perusahaan. di mana para pakar menyatakan bahwa seperti yang telah diteliti sebelumnya, perusahaan yang sudah lama beroperasi cenderung lebih sukses dalam melakukan inovasi layanan dibandingkan perusahaan yang baru berdiri. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa dampak kinerja inovasi layanan terhadap kinerja organisasi mungkin dipengaruhi oleh usia perusahaan layanan. Menjelaskan pentingnya informasi pasar dalam menghasilkan ide-ide inovatif dan percaya bahwa perusahaan yang lebih tua memiliki keunggulan dibandingkan perusahaan yang lebih muda karena pengalaman mereka dalam memilih dan menggunakan informasi yang berguna dari pelanggan, pemasok, atau pihak terkait lainnya. Jadi, bisa dikatakan pada hipotesis 2 ini dan para ahli juga mengatakan bahwa hubungan antara service innovation performance atau kinerja inovasi layanan dengan kinerja organisasi ini sangat dipengaruhi oleh ukuran perusahaan di mana ukuran perusahaan atau perusahaan yang sudah berdiri lama yang sudah memiliki sumber daya yang banyak lalu juga memiliki partner-partner ataupun hubungan yang luas itu akan sangat berpengaruh untuk kesuksesan suatu organisasi daripada perusahaan yang baru berdiri untuk membuat suatu inovasi ataupun terutama di perusahaan jasa perusahaan yang memberikan layanan kepada customer, pastinya sangat membutuhkan sumber daya yang banyak selain itu juga kepercayaan daripada para partner untuk membantu dan mengembangkan inovasi tersebut. Lalu pada hipotesis ketiga menguji di mana usia perusahaan memperkuat pengaruh positif kinerja inovasi layanan terhadap kinerja organisasi. Di sini di mana perusahaan perusahaan yang umur yang tadi setelah saya jelaskan umurnya atau sudah berdiri dari lama itu akan mempengaruhi juga service innovation performance dan organisational performance-nya. Lalu hipotesis empat di mana terdapat hubungan positif yang lebih kuat antara kinerja inovasi layanan dan kinerja organisasi pada organisasi B2B dibandingkan dengan organisasi yang diklasifikasikan sebagai B2C atau lainnya. Di sini bisa kita lihat juga di Indonesia di mana adanya inovasi inovasi perusahaan bisnis to bisnis lebih cepat berkembang karena didukung oleh partnernya ataupun bisnis ke bisnisnya itu sendiri. Daripada langsung ke customer yang mungkin banyak mengalami ataupun mendapat banyak komentar dari setiap customer itu sendiri. Apabila bisnis to bisnis bisa saling secara organik saling membantu satu sama lain untuk meningkatkan performance dari suatu organisasi. Berikutnya silakan oleh Mas Ahmad. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait data dan metode yang digunakan oleh penelitian ini. Yang pertama adalah populasi. Di UMKM layanan di Irlandia memenuhi kriteria satu dengan organisasi tersebut merupakan layanan nirlaba atau bisa disebut jasa yang memiliki antara 1 sampai 249 karyawan dan omset tahunan melebihi 50 juta euro. Informan adalah perwakilan organisasi manapun yang memiliki pengetahuan tentang aktivitas inovasi layanan dan kinerjanya. Dan yang kedua adalah pengumpulan data. Yang pertama menggunakan kuisioner yang telah diuji coba. Dan yang kedua data dikumpulkan dari 19.892 organisasi melalui email. Dan yang ketiga ada alat yang digunakan menggunakan survei monkey. Dan yang terakhir ada jumlah responden akhir yang valid dengan total 802 organisasi. Ketiga ada metode analisis. Yang pertama menggunakan metode analisis PLS SAM yang bisa disebut parsisial less square structural equation modeling digunakan untuk menganalisa variable-variable penelitian. Kedua dilakukan uji ukur sampel untuk memastikan sampel cukup respresentatif. Yang ketiga ada dilakukan uji untuk mengatasi potensi bias atau metode umum yaitu common method bias. Selanjutnya ada hasil dari penelitian. yang pertama ada pendekatan dari heteroid monotroid HTMT di tabel pertama. HTMT itu dihitung dengan membandingkan korelasi antara item yang mengukur konstruk yang berbeda atau bisa disebut heteroid dengan korelasi antara item yang mengukur konstruk yang sama atau monotroid. Di sini bisa kita lihat skor realibilitas atau komposit minimum melebihi ambang batas yang direkomendasikan yaitu sebesar 0,7 interval. Nah, dari kepercayaan HTMT ini diuji menggunakan prosedur bootstrapping dengan 5000 sampel. Karena tidak ada interval kepercayaan yang mengandung angka 1, hal ini mendukung validasi diskriminan dari sebuah variable latent. Kemudian digunakanlah untuk uji coba validitas diskriminasi digunakan untuk menguji variable latent. Dan selanjutnya ada korelasi yang dibangun untuk masing-masing kelompok berada di bawah ambang konservatif yaitu 0,85. Bisa dilihat di tabel ratio of correlation di bagian 2,50% dan 97,50%. Nah, dilanjutkan di tabel 2 ada valuasi kualitas model struktur PLS harus mempertimbangkan kriteria berikut faktor inflasi seperti PIF dan R2 dari variable latent endogen. PLS predict atau KITU dan arah sertifikat signifikasi koefisien jalur dengan nilai PIF di bawah 2 untuk masing-masing kelompok menunjukkan bahwa tidak ada masalah kolonialitas atas konstruksi model. Nah, untuk R2 hasilnya ditemukan dengan menggunakan prosedur bootstrapping 5000 sample diulang. Selanjutnya dilanjutkan di tabel 3 atau test of structural relation for main model yaitu untuk menguji daya prediksi model di luar sampel atau prosedur PLS predict menggunakan 10 lipatan serta 10 pengulangan digunakan. Dan ketika kesalahan terdistribusi secara simetris penilaian kekuatan prediksi harus didasarkan pada raka rata-rata atau kuadrat kesalahan. Nah, selanjutnya ada RMSE yaitu root mean square deviation bisa dilihat di standar deviation-nya nanti yaitu untuk matrix evaluasi digunakan untuk mengukur tingkat kesalahan antara nilai prediksi dan nilai sebenarnya. Nah, di penelitian ini semakin kecil nilai RMSE atau standar deviation-nya semakin akurat model prediksi tersebut untuk semua indikator. Nah, analisa APLS SEM menghasilkan kesalahan prediksi yang identik atau lebih rendah dalam hal RMSE dibandingkan dengan model linear LM. dihasilkan dihasilkan oleh algoritma APLS predict menunjukkan bahwa model tersebut memiliki daya prediksi yang tinggi. Selanjutnya, di tabel 4, kita masuk ke test of structural relation of poor interaction model. Nah, disini sudah saya berikan garis merah terkait hasil analisa ini dilaporkan pada tabel 4 dengan mengungkapkan bahwa istilah interaksi itu tidak signifikan untuk kelompok manapun dan bahwa hipotesis kami bahwa dengan usia atau organisasi yang tidak berdampak pada hubungan SEOP atau service innovation dengan organization performance. Dilanjutkan yaitu dengan kesimpulan diusaha mikro kecil menengah secara umum konsisten dengan penelitian sebelumnya oleh karena itu hasil kami menunjukkan bahwa hubungan SIP secara positif memengaruhi EUP untuk masing-masing kelompok ukuran dan memperluas basis literatur dengan memberikan besarnya hubungan ini untuk masing-masing kelompok dengan cara ini pendekatan menganggapi seruan untuk penelitian inovasi layanan dalam konteks UMKM yang mendeskripsikan organisasi dengan ukuran berbeda penelitian jenis ini merupakan hal baru karena sebagian besar penelitian semacam ini didasarkan pada organisasi besar dan usaha mikro seringkali dikecualikan meskipun perbedaan besaran hubungan antara service innovation performa dan organisasi performa tidak signifikan pada ketiga kelompok organisasi yang berbeda selanjutnya kita diskusi terkait penelitan ini yang pertama yaitu karena data yang digunakan bersifat cross-seksional dan multisektoral dari UMKM Irlandia maka hasil terbatas meskipun data-data tersebut memberikan gambaran menarik dengan variabel-variabel yang diteliti pada suatu saat area yang berpotensi menarik untuk penelitian di masa depan adalah mengumpulkan data dengan cara longitudinal yang lebih kaya atau menguji hubungan yang sama dengan menguji perbedaan antara kelompok dengan karakteristik serupa dalam konteks nasional lainnya kedua ada meskipun pelihatan ini menawarkan kajian yang menarik mengenai hubungan antara kinerja inovasi layanan dan kinerja organisasi meskipun di luar cokupan makalah ini pelihatan di masa depan dapat menguji apakah terdapat perbedaan dalam hubungan SIUP antara kelompok ukuran untuk organisasi yang memperkenalkan inovasi layanan yang lebih radikal dibandingkan dengan organisasi yang berfokus pada inovasi tambahan dan kami berharap penelitian ini dapat mensimulasi ide-ide baru dengan memotivasi dan mengembangkannya selanjutnya nah area yang perlu ditingkatkan dalam penelitian ini yaitu dalam pengujian hipotesis yang menyaji hasil meskipun hipotesis diuji dengan cermat makalah ini bisa lebih eksplisit dalam membahas keterbatasan dari hasil yang tidak signifikan dengan misalnya hipotesis 2 dan hipotesis 4 dengan mengajukan hubungan yang lebih kuat untuk organisasi berukuran menengah dan bisnis B2B tidak didukung tetapi diskusi dapat menjelajahi alasan dibalik hal ini dengan lebih mendalam yang kedua adalah diskusi dampak usia perusahaan yaitu hipotesis 3 menyatakan bahwa organisasi yang lebih tua akan memiliki hubungan SIP dengan OOP atau Organism Programman yang lebih kuat karena pengalaman dan sumber daya yang terkampulasi meskipun hipotesis ini tidak didukung makalah ini bisa lebih mendalam dalam menjelaskan kemungkinan atasan alasan tidak adanya efek signifikan terkait usia terutamanya mengingat banyaknya literatur yang menyarankan hubungan positif nah yang ketiga ada implikasi manajerial bagian tentang implikasi manajerial dapat diperluas untuk menawarkan rekomendasi yang lebih praktis saran yang ada sudah baik tetapi memandu tambahan tentang bagaimana manajer dapat memanfaatkan SIP dengan lebih efektif di berbagai sumber kelompok UMKM akan meningkatkan relevansi praktis makalah ini dan yang terakhir ada keterpatasan pada pengambilan sampel penelitian ini mengaku desain cross seksional yang sudah dibahas tadi dengan sampel hanya UMKM di Inder Irlandia tetapi makalah ini dapat lebih eksplisit jika meminta studi dilanjutkan dalam konteks nasional yang berbeda untuk menggeneralisir pertemuan yaitu referensi dari jurnalnya tersebut baik terima kasih dari kelompok kami kelompok 15 jika ada salah kata mohon maaf terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh